Ini buahnya teman-teman seperti ini. Dagingnya warnanya putih, rasanya manis segar. Oke selamat siang teman-teman. Saya kali ini berkunjung ke kebun durian dan kebun jeruk yang sangat bagus sekali. Ini posisinya di daerah Johor teman-teman. Nah kita langsung spill aja seperti apa kebunnya. Perawatannya luar biasa. Karena pohon-pohon masih cukup mudah teman-teman. Ini usia 4 tahun jadi belum banyak pohon yang berbuah teman-teman. Nah kita hanya bisa berkunjung saja dan melihat-lihat kebun durian ini teman-teman. Nah selanjutnya kita langsung saja ke kebun jeruk teman-teman. Nah kalau kebun jeruk ini sudah tua pohonnya dan sudah produksi cukup banyak. Nah kebetulan hari ini lagi panen kita ikut ngerecokin teman-teman. Kita coba nanti makan seperti apa rasanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ini kita mampir ke kebun jeruk Bali ya. Kalau di tempat kita di Indonesia. Nah ini cuma ini dagingnya warnanya putih. Rasanya manis segar dan tidak getir teman-teman. Ini adalah kebunan jeruk di Malaysia teman-teman. Yang ini belum peruning. Yang pasti selama itu sedang proses peruning teman-teman. Jadi ini bawah banyak jatuh-jatuh. Aku pikir jatuh ternyata ini hasil buang seleksi buah. Ternyata ini buang seleksi buah yang dikulang, buang seleksi buahnya yang dikulangkan setentuknya. Cukup banyak wang seleksi buahnya. Cukup banyak wang seleksi buahnya. Ternyata ini. Tekniknya teman-teman. Ini dahan dipotong. Lihat beras potongannya. Setelah dipotong ini tumbuh tunas. Langsung berbuah teman-teman. Ini buah yang bagus yang seperti ini. Nanti buahnya besar-besar. Ini juga sama. Ini rantingnya dipotong. Tumbuh tunas langsung buah. Nah, ini teman-teman. Rasanya manis. Rasanya itu manis. Segar. Tanpa asem. Bukan tanpa asem. Tanpa getir. Tanpa getir. Dan dari tadi saya makan udah beberapa putir itu tidak menemukan biji teman-teman. Di dalamnya itu nggak ada bijinya. Ini benar-benar enak. Dagingnya putih bening begini teman-teman. Tapi rasanya enak teman-teman. Manis, segar. Tanpa rasa getir. Oke, teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dan menjadi penyemangat kawan-kawan yang sedang mau berkebun. Baik kebun turian, kebun mangga, kebun jeruk, dan lain-lainnya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.